Intro Saya ingin mengerjakan penerapan PSBB di seluruh peremproksian kemarahan dengan Tuan Kuningan namun pada saat pelaksanaan yang insya Allah akan dilaksanakan kakak-kakak dan wanita-wanita untuk diberlakukan PSBB di seluruh Jawa Barat namun pada saat pelaksanaan hanya Pak Gubernur memberikan kebijakan kepada daerah masing-masing pertama prinsipnya laksanakan PSBB kedua memberikan kebijakan kepada daerah masing-masing untuk melaksanakannya termasuk kalau di Kuningan saya mengambil inisiatif untuk mengkoordinasi dengan Pak Wabuka Pak Ketika dan Pak Sekda bahwa saat ini kita sudah satu bulan lebih melaksanakan KWP diperlakukan dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi mungkin kebijakan pada saat pelaksanaan PSBB nanti pertama jam berlakunya kalau kemarin dari jam 6 sampai jam 6 pagi kalau besok kita akan tarik lebih awal hingga 11.00 atau jam 4 sore sudah diperlakukan ini pertimbangannya saat ini sedang masa bulan suci Ramadan banyak anak-anak bahkan remaja yang mengurit bukan kita tidak menghormati tapi kita ingin membatasi kita ingin membatasi jadi diperlakukannya mulai 1-4 lalu untuk pelaksanaan PSBB Kompeten Kuningan ini akan semakin diperlewat terutama akan diperlakukan secara lebih ketat maksud lebih ketat ini pengawasan pembatasan dan lain sebagainya di beberapa kejamatan yang berkategori besar dan memiliki pasar yang ramai seperti saya akan menurut dari mulai ini dari mulai utara nih kecamatan Cilibus lalu ke selatan Kramat Kulya Kuningan ke selatannya lagi Kadu Gede Dharma dan salah satunya di kunjung itu ada Sumpah lalu ke timurnya Garawami Ciawe Gebar Nuragu Maleben Cibingbit jadi ada 11 kecamatan yang akan kita terangkan PSBB ini dengan kapasitas yang cukup intensif kalau di luar kecamatan itu ya tetap dilaksanakan tapi tidak sekenat ini fokus kita dalam dipasar-pasar pada saat kita dipasar kita semuanya harus mampu menjabarkan apa itu PSBB kalau ini pasti masyarakat banyak yang bertanya kepada kita Pak apa itu PSBB PSBB ini pembatasan sosial berskala besar dimana adalah pembatasan kegiatan kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berdagang dibatasi yang berdagang dihimbau untuk gimana ya khususnya yang grosir-grosir tidak memberikan eceran tapi persoalannya dilema yang pengecer mau melayani siapa yang berdagang yang di pasar kalau banyak pintu kita akan jadikan hanya dua pintu pintu masuk dan keluar saja kalau pintu masuk dan keluar saja berarti khususnya di pintu masuk supaya tidak terjadi pemadatan disini mungkin peran disuk bakal kores dengan lantasnya dibantu oleh yang lainnya jadi kenapa ini yang harus kita lakukan kita ketat dimana di setiap pintu masuk harus diadakan pengecekan suhu beda lagi dengan pintu keluar dan semuanya dari kita wajib membantu untuk meringankan beban di masyarakat khususnya para pedagang seandainya ada barang-barang bawaan yang harus di ini mungkin yang harus dibawa atau yang harus diantar ini kita dalam mereka mempersempit ruang gerak agar pelayanan ini masih tetap terjadi tapi tidak bertukup di satu sentra pasar baru akan ramai tapi kalau kita urei glossier-glossiernya kita fasilitasi untuk ya yang berbelanjanya juga kita fasilitasi insya Allah nanti kita akan mengerakkan seluruh unit mobil pick up kita untuk siap pengantar ke semua jurusan misalnya orang cindiru berbelanja di pasar baru atau pasar keboh Pak saya mau bawa orang banyak nih walaupun biasa ada akutan yang lain bangga Bu akan saya antar dengan mobil kita ini fasilitas ini adalah langkah-langkah yang bisa menggunggah rasa semangat diantara mereka dan antara kita dengan mereka maka dari itu sekali lagi ini pembagian tugasnya harus jelas masih ada waktu dan kairan nanti akan kita rancang masih kaya akan kita rancang jadi nanti kita akan menambah lagi ketugas-ketugas khususnya di masa pasar dan pada saat mulai penerapan PSBB kita yakinkan semua toko semua toko-toko semua yang berdagang makanan itu harus tutup semua pengantarannya harus seperti itu Pak karena kalau tanpa itu tetap akan terjadi kerumuran-kerumuran kok kita masih memberi kesempatan dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore untuk mereka mempersiapkan yang intinya PSBB ini menekan pergerakan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah jam 12, jam 1, jam 2 membeli makanan makannya di rumah siap-siap aja pada jam 4 kita akan melakukan pembatasan secara total itu saja barangkali yang saya sampaikan selanjutnya kita akan bergerak karena hari sudah agak siang tadinya kita membagi 2 rombongan memang tetap 2 rombongan nanti rombongan saya paling saya akan hari ini kekeraman mulia pasar kekeraman mulia akan ke Cilibus lalu ke Cilibus lalu ke Cilibus tidak harus murut itu saja yang saya sampaikan jadi sekali lagi hari ini kita akan mengulai sosialisasi atas rencana besar penerapan PSBB yang akan jelas masyarakat alirabuk jelaskan pada mereka apa itu PSBB lalu kenapa harus diberlakukan PSBB yang intinya sampaikan pada masyarakat bahwa hanya dengan cara ini yang ditemukan oleh Pak Gubernur sehubungan dengan Jawa Barat masih menjadi daerah kedua setelah Jakarta terkait dengan sebarang virus corona kita dukung program ini hanya dengan membatasi diri membatasi jarak dan lain sebagainya itu saja terima kasih Assalamualaikum Wr Wb